selamat menikmati selamat menikmati katanya dia itu udah pernah digigit King Cobra dan selamat loh hebat ya berarti dia ya orang sakti apa gimana nih nah nanti kita pengen ajakin Mas Antoni ngobrol di sini nih yang santai suasananya dengan suasana pohon-pohonan yang rindang oke buat kalian yang baru bergabung dengan channel kami dan lupa like, komen, dan subscribe tonton sampai selesai oke gak usah pake lama kita langsung hadirkan Mas Anton iya nah Mas Anton gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat lagi ngapain tadi? ada yang bisa saya bantu? oh bantu, bisa siap gimana kalau saya ngajakin sampel itu ngobrol-ngobrol di sini oh siap ngobrol-ngobrol di sini ya nanti kan nantilah ya tungguin ya jadi kita duduk di sini ya oke jadi Mas Anton Mas Anton ini saya denger-denger selain reptiler ya juga suka main motor trail bener gak sih? iya memang suka itu sudah jadi hobi sudah jadi hobi oh cuman untuk hiburan hiburan gak pernah main-main trabas-trabbas gitu? ya itu sering sering? gimana pengalamannya? ya pengalamannya ya ada apa jengkelit itu namanya salto 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 itu udah hal biasa sama reptiler asyikan mana main trail itu? wah asyik semua saya hobinya banyak banyak ya hobinya iya banyak guys hobinya guys begitulah nah kesan-kesannya gimana Mas main trail itu? ya kesan-kesannya bagi saya main trail itu disamping kita melakukan hobi dan seneng disitu dapat pengalaman dapat konco dapat seduluran seduluran nah itulah itu yang utama ya nah asyiknya disitu jadi kita main itu sambil seneng-seneng bareng tertawa bareng itu serasa lost gak punya beban nah itulah makannya dari itu saya suka terapas itu apa ada jadwalnya? mainnya tiap hari apa? weekend atau apa? oh ya setiap paling-paling setiap weekend setiap weekend? ya intinya ngisi-ngisi waktu luang? luang? rutin tapi ya suka rutin juga sih oh karena gak disini gak bisa olahraga yang lain hanya bisanya itu aja jadi Mas Anton ini rutin ya mainnya trail masih rutin buat hobi ya hiburan Mas Anton itu udah pernah digigit ular itu ular apa terus bahayanya seberapa terus gimana sih rasanya pertama digigit ular itu apa yang dirasain itu apa Mas? itu dulu saya digigit ular itu King Cobra King Cobra? iya dan rasanya itu panas panas King Cobra itu yang bisanya paling matikan ya Mas? raja 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 bisa ular panas rasanya panas seperti terbakar gitu nah itu penanganan pertama itu gimana Mas? penanganan pertama saya langsung cari peso dulu cari peso? panik gak? ya ada sih ada sedikit panik ya karena itu kan ular yang sangat oh saya matikan tapi saya berusaha sebisa mungkin cara untuk mengambil bisanya dari luka gigitan saya itu bagaimana? tetap tenang imobilisasi gitu ya bener ya? itu apa yang Mas Anton ini lakukan itu apa? dulu aku gigit ular gue belah cerek langsung gimana maksudnya? harus diapain ini? itu saya dulu gimana? jujur saya pakai pisau pakai pisau? pakai pisau luka bekas gigitannya itu langsung saya sobek saya ambil luka pas gigitannya supaya darah dapat mengalir keluar penanganan seperti itu tuh emang penanganan dari cara sendiri caranya Mas Anton sendiri atau memang suatu penanganan yang sudah diadurkan sama reptiler-reptiler lainnya Mas? itu sebenarnya tidak itu penanganan secara sendiri sendiri? pengalaman sendiri karena setiap orang itu memiliki pengalaman sendiri oh berbeda-beda maka reptiler-reptiler lain pun dengan caranya mereka sendiri sendiri masing-masing pengalamannya mereka sendiri bagaimana supaya bisa itu tidak menjalar ke tubuh merih ya ini ya kena gigitan ular di peso nanti ini penanganan sendiri ya Mas? bukan anjuran ya oh bukan anjuran nah terus penanganan selanjutnya gimana Mas? apa dibawa ke rumah sakit atau tetap di rumah atau gimana Mas? itu saya tetap ke rumah sakit tetap ke rumah sakit ya? di rumah sakit saya memeriksakan kondisi luka gigitan saya seperti apa dan disitu pun saya malah dimarahin sama dokter dimarahin? gimana itu Mas? katanya kan kalau namanya luka itu gigit ular itu harus imobilisasi itu gak boleh gerak gak boleh apa gak boleh jopet khawatirnya racun malah semakin menjalar semakin menjalar oh ya nah setelah dipiksa-piksa ternyata saya ya mungkin keberuntungan lah masih dilindungi sama dia iya makuasa nah itu racun itu justru malah keluar keluar? oh keluar mengalir ikut darah disitu tapi ya saya masih tetap disuntik juga tetap disuntik? disuntik serum antibisa itu karena itu untuk antisipasi antisipasi karena sejujurnya kalau ular kinkobrak itu ular yang paling mematikan bahkan di Indonesia belum ada antibisanya belum ada belum ada itu disitu saya disuntik antibisa adanya di Indonesia itu antibisa naja kobra kalau istilahnya disini dumung sama ular pelang semua ular pelang lah itu dosisnya saya suruh nyampur dokternya suruh nyuntik ke tubuh saya itu dosisnya dicampur itu dari ke dua antibisa itu saya campur dari satu itu bisa mas ya itu mas ya sebenarnya gak bisa itu dosisnya itu yang yang tanggung jawab saya sendiri saya siap ada tangan disitu makanya itu gak boleh lah orang itu piara ular-ular yang gitu kalau berpengalaman dia itu sangat ngeri nah pesan-pesannya untuk teman-teman gimana mas sahabat-sahabat kalau misalnya misalnya gigit ular penangannya kalau pesan-pesannya kalau buat teman-teman kalau kegigit ular itu harus imobilisasi dan jangan meniru saya lah kalau saya itu istilahnya terlalu arogan ekstrim ya jangan meniru saya itu kalau belum berpengalaman atau masih coba-coba janganlah bermain dengan hal-hal yang berbahaya membahayakan diri sendiri bahkan orang lain di sekitar Anda bertaruh nyawa itu jangan sampai ya mas bagonya mas seperti itu teman-teman penjelasan dari mas Anton ini dari awal digigit ular itu ternyata ularnya kingcobra nah kingcobra ini kan ular yang sangat mematikan nah makanya saya pesan juga sama teman-teman jangan sampai kalau kita belum ngerti caranya belum ngerti tekniknya itu jangan sampai memelihara ular yang berbahaya ya mas yang katakanlah kalau kita bermain ular itu kita bertaruh nyawa itu jangan sampai ya mas ya mas boleh nggak nih tunjukin ular kesayangan dengan oh iya iya boleh 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 ambil dong iya oke siap mas gede banget mas iya ini jenisnya apa mas ini retik bukan pelati oh retik retik ya usil ini gede banget ya iya mantep ya guys gede banget ini warnanya bagus ini loh tapi pelati terus ini aman kan mas ini mas aman aman nah ini kenapa nggak bisa diem mas ini karena lagi birahi oh lagi birahi jenis kelabinya apa ini mas cowok apa cowok 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 warnanya bagus ya saya mau pegang bayang nggak mas oh ini pegang pengen loh hehehe hehehe gila kan nggak apa-apa gimana caranya pertama mas dengan halus dengan lembut nggak perlu ini nggak apa-apa ini dipegang sininya coba pegang aja supaya supaya iya wih geli wih 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 aman 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 ini dapet dari mana mas dulu mas ini dapet dari breeding ini punya tembak dulu saya dikasih suruh merawat dan sampai sebesar ini wow dan ini mohon maaf ya iya iya karena ini lagi birahi tetap nggak bisa suruh anteng mending kita balikin ke kantan daripada kesana-kesana ya nanti boleh lihat koleksi-koleksi yang di kantan oh iya kebalikin dulu nanti saya tanya apa aja yang ada oh iya siap nah baik teman-teman itu tadi salah satu ular kesayangan mas Anton jadisnya retik kayaknya dia sedang birahi ya kata mas Anton tadi makanya nggak bisa lama-lama disini karena dia awalnya mau pergi pergi terus aman ya mas sudah ya mas nah gini tadi kan retik mas Anton ini punya koleksi apa aja mas wah ya lumayan lah ada jadi ada ular cobra 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 sulpur cobra naja biasa hitam ada ular pucuk dan lain-lain sebagainya retik juga ada 4 ekor 4 ekor retik 5 5 besar-besar semua kayak tadi itu oh iya ini bedanya naja sama cobra sulfur sama king cobra itu apa sih mas perbedaannya kalau jenis naja itu nggak bisa lebih dari 2 meter oh ukurannya ukuran panjangnya nggak bisa lebih yang besar itu kan king cobra kalau jenis king cobra itu bahkan ada yang mencapai 7 meter 7 meter king cobra ya kalau naja sendiri maksimal berapa maksimal maksimal itu 1 meter setengah nah dari segi karakter itu yang membedakan apa mas karakter pun beda kalau jenis naja itu ularnya terlalu agresif 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 jenis king cobra itu pelan tapi pasti pelan tapi pasti dia mematikan itu pertahanannya mereka itu sama atau beda mas kalau king cobra kan gigit ya jelas pasti kan namanya ular naja juga gigit kalau naja aja kelebihannya nggak nyembur atau king cobra yang nyembur atau gimana mas kelebihannya naja itu nyembur nyembur jaraknya berapa biasanya 2 meter itu masih sama wah ngeri ini naja itu nyembur loh jadi kalau misal ketemu ular cobra di sekitar sini jangan deketin mending putar mending putar balik lah bahaya nah itu bisanya pun kalau menaik mata ini bisa putar semburannya itu nah kalau misal kena kulit itu nggak apa-apa paling cuma panas gajar-gajar panas sekalipun kulitnya luka kalau luka bahaya juga bahaya oh bisa kalau menaik luka eh kalau menaik luka bahaya tapi kalau misal kulit apa kulit biasa nggak kena ada lukanya ya cuma gatel-gatel bengkak nggak mas bilang nggak cuma gatel-gatel tapi itu bahaya yang ngeri ya yang ngeri baik itu tadi penjelasan dari mas Anton ternyata dia itu punya koleksi ular banyak dari yang retik nggak berbisa sampai king cobra yang paling mematikan dia punya oke makasih ya mas Anton ya atas penjelasannya tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi semua penonton nah ini kok saya lihat-lihat mas Anton ini sekujur tubuhnya itu penuh dengan ukiran ini ukiran atau ukiran tinta tato ya ini tato sendiri atau gimana mas ini sebenarnya tato sendiri tato sendiri bisa bisa seniman tato berarti ini ya bisa bisa dibilang itu jadi gini saya dulu itu men tato tubuh saya itu sendiri sambil ngacah-ngacah gini ngacah saya tato satu-satu sebatan lalu disitu banyak teman-teman juga yang ingin ikuti kalian di tato lah disitulah saya berkembang-perkembang membuat tato buat teman-teman saya akhirnya banyak teman-teman saya pun yang ikut tato oh berarti di rumah buka praktek praktek tato gitu ya kalau sekarang sedikit-sedikit ya dulu awalnya itu bisa nato itu belajar dimana mas nah itu tadi kulit saya sendiri cuma ngasal gitu ibaratnya masih oh ngasal-ngasal gitu jadi bagus seperti ini itu karena kebiasaan biasanya apa-apa itu kalau mau melakukan mau berusaha pasti bisa jadi begitu teman-teman kalau kita mau ingin melakukan sesuatu yang kita nanti bisa dikomersilkan misalnya kan kita belajarnya itu harus benar-benar maksimal nah ini seperti ceritanya mas Anton nih mulai awal tato itu nato-nato sendiri nah lama-kelamaan kan bisa jadi mahir lihai itu ya mas ya bisa nato-natoin teman-temannya bisa buka praktek juga kadang-kadang di rumah ya kan denger-denger kalau tato itu kan harus dijaga kesterilannya artinya gini satu kali pakai itu ya sudah jarumnya itu loh mas itu mas Anton menjaganya gimana nah itu itu cara saya menjaga satu kali pakai jarum tato itu buat nato orang seperti nato jenenan ya misalnya itu langsung ganti jadi setiap orang itu dengan jarum yang berbeda aman ya melalui standar kesehatan gitu ya dan di samping itu kan selalu pakai apa namanya pembersih luka supaya lukanya bersih ini kan maaf ya ini sebelumnya ini kan di lingkungan kampung ya nah pandangan orang stigma orang itu kalau lihat orang tatoan apalagi full ini gimana mas terutama respeknya kepada jenengan itu gimana orang-orang sekitar sini mas awal-awalnya sih orang itu memandang ya seperti itulah yang namanya orang bertato kan biasa dipandang seperti itu tapi lama-lama setelah berkembangnya zaman atau lama-kelamaan beransur-ansur saya menato-nato akhirnya biasa saja mereka pun memandang saya sudah jadi hal yang oh biasa ya oh biasa dan orang-orang pun sekitar sini lama-lama sudah tahu mereka sekarang tahu kalau tato itu hanya sekedar seni dan malah justru mereka menyurpot saya untuk tetap berkreasi oh berkreasi begitu lah pada intinya don't judge the book by the cover nah itu ya jangan lihat orang itu dari luarnya saja tapi dari dalamnya juga ini mas Anton murah senyum loh ini berarti tanda orang baik-baik ini amin iya ini mah cuma senyum ya mas gak masalah ini ya dia hobi juga nah itu kan bermanfaat bagi seorang yang ingin tato kan bisa datang nah hobi orang itu kan masing-masing iya benar benar sekali makasih ya mas Anton ya sudah berbagi waktunya sudah intinya memperbolehkan saya untuk datang ke sini semoga selalu diberikan kesehatan pelancaran sekarang hobi-hobinya selalu terlaksana semua jadi orang yang sehat intinya dari orang yang berpikiran positif baik teman-teman mungkin video kali ini kita cukupkan besok-besok kita akan bikin konten yang lebih menarik lagi entah itu mas Anton saya suruh apalah snack show atau gimana kan untuk yang baru bergabung dengan channel kami jangan lupa like, komen, dan subscribe oke on Opini pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati